Halo semuanya balik lagi bersama dengan aku dan selamat datang kembali di fullcraft tiganya lagi cuy ya dan di episode sebelumnya itu kita udah ngebuka-buka chance cube di sebelah sini kalau nggak salah di sebelah ntar ini mesti dibagi dulu nih nah oke kalau nggak salah di sebelah sini kita ngebuka-buka chance cube nah ini ya malah kebikin jadi ini ya desa baru nih gede banget banget sih desainnya nih terus disana juga kebikin jadi rumah Sandy jadi seperti inilah ya village baru gitu kan tapi masih belum ada penduduknya gitu kan ini kenapa ada lava banyak banget disini jadi rencannya di episode hari ini aku pengen coba buat ngebikin sebuah alat buat ngeduplikat barang ya jadi ini sama kayak energi kondenser ini ya tapi bedanya ini lebih eh lebih mantep gitu lebih lebih mantep lebih keren daripada energi kondenser di kedua ini cuy jadi hari ini aku pengen coba buat ngebikin transmutation table cuy nah ini nih transmutation table sebelah sini nih ini ya jadi kita memerlukan satu energi kondenser yang di upgrade pakai redmeter block ya seperti inilah ya jadi hari ini kita bakal coba buat ngebikin itu dan di sebelah sini aku udah nyiapin bahan-bahannya nih biar gak kelamaan kayak kemarin gitu kan ini udah ada 16.000 Kak storage part yang udah tak bikin di episode sebelumnya ini masih ada satu lagi nih udah ngebikin jadi disini kita kekurangan block offender star block off ultimate sama apa lagi ya oh load load cash load cash itu lho apa itu namanya ini ya upgrade charm red upgrade charm epic upgrade charm oh iya ini nih aku masih belum mengambil nih di sebelah sini aku habis ngeduplikat void or miner gitu kan udah ada 3 void or miner nih udah 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 ngebikin kemarin kan ada 3 void or miner gitu kan jadi kita bakal taruh disini satu sisanya kita bakal taruh di bawah nanti ya tapi itu nantilah kita taruh sini aja dulu simpen disini aja dulu jadi sekarang kita kurang apa nih kita coba lihat tadi ultimate ultimate ingat sebelah sini aku masih aja ada satu ultimate ingat jadi kita tinggal ngeduplikat aja sebelah sini oke aku keurangan imc disini jadi kita bakal ngambil beberapa nender star sebelah sini oke dan kita taruh satu persatu kayak gini ya aku memerlukan 8 sih ya udah kita masukin semuanya dah dapat 11 Oke terus kita bikin jadi eh block off ultimate terlihat yep dan kita taruh sebelah sini dulu terus selanjutnya kita kekurangan apalagi nih ender star ender star kayaknya masih ada sih kalau nggak salah nah kan masih ada nah makanya kemarin tetap bikin 10 10 biar ada sisanya kayak gini nih terus sisanya kita bisa tinggal duplicate gitu kan tuh udah bisa tinggal duplicate kayak gini nah oke dapat 9 ya mantep dan kita langsung bikin jadi block kayak gini nih tuh mantep gitu kan terus tata sebelah sini nah terus selanjutnya tadi aku perlu apalagi kayak gini yang kurang nih nih udah eh yang kurang tinggal ini doang kalau nggak salah rar sama epic aku kata apakah aku bisa ngebikinnya semoga aja bisa ya Oh masih bisa masih bisa Oke aku masih ada sisa start ternyata epic shop apakah masih ada oke masih ada uh aku bisa bikin dua oke oke disini aku udah dapet semua bahan-bahannya dan kita langsung buat ngebikin energi kondenser lagi nih Oke kita coba buat masuk dalam sini dan kita langsung buat ngebikin energi kondensernya lagi nih yang kedua kalinya ya iya iya tuh yang kedua kalinya nih oke satu lagi bahan iya dan kita tinggal nunggu sampai jadi energi kondenser abis itu kita bakal ngeupgradenya jadi transmutation table nanti bakal tak tunjukin apa bedanya ya gitu kan transmutation table sama energi kondensernya kedua jadi aku habis baca-baca komen dan di komen ada yang komen katanya aku disuruh buat ngebikin deluxe chicken curry disini jujui iya disini aku udah ngebikin yang chicken curry ya kayaknya boleh juga aku kalau ngebikin yang deluxe chicken curry dan bahan-bahannya disini ya tinggal aku tinggal ngebikin nan sama mango up nih sama ini apa nih cutting board kita bikin saja cuy cutting board dan Oh ya kita bikin ini dulu nih resepnya dulu ya deluxe chicken curry kita bikin eh resepnya terlebih dahulu terus kita masukin ke dalam crafter nah sebelah sini ya deluxe chicken curry terus selanjutnya kita bakal ngebikin farmnya soalnya aku masih belum ada farm ini nih aku butuh mango terus Master sama ini seed sembarang seed ya berarti aku bisa pakai seed dari mustard nanti ya oke jadi kita bakal ambil beberapa emerald oke emerald disini dan kita bakal ngebeli spinak seminak kau butuh nggak ya ini onion duke kalau nggak salah sih tapi dibikinnya dari ini mixing bowl eh onion 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 kayaknya aku butuh nah ya kan onion butuh kan cooking oil oke onion ya onion aku butuh dua nah kayak gini terus selanjutnya berarti ini udah semuanya nih ini salt salt itu cuman air sama itu doang pot ntar kita lihat dulu nih bahan-bahannya nih oke kayaknya ini doang untuk nan terus sekarang mango sama mustard doang nih ya mango sama mastod doang kita cari mastod nah ini sama mango mango di bagian sapling nih kita menuju ke bagian sapling disini mana di sapling hazelnut mango sapling nah em aku butuh berapa ya 78 dah oke oke kayaknya ini udah cukup dan kita taruh sebelah sini sini coba ya nah ini aku udah ngepikin farm baru gitu kan tempat buat farm baru gitu kan di sebelah sini ini kabelnya waduh ya sudah lah eh oke aku membutuhkan dirt disini masih ada dirt mantep dan kita taruh satu satu persatu disini ya nah sini terus kita taruh onion nih onion ini mastod sebelah sini mastod nah terus dua lagi ini masih kosong nih kayaknya aku perlu menambahin mastodnya nih mungkin ya nah ini kita bakal taruh-taruhin dirt kayak gini dan kita taruh mango sapling nah oke udah semuanya udah semuanya udah semuanya sih sebenernya kita tinggal menghubungin sama ini tuang ini nih review moments later oke udah beres semuanya disini udah tak masukin semua ke dalam em komputer ini yoi nah jadi disini udah tak masukin semua ke komputer biar untuk bahan-bahannya ya kayak sebelah sini ada master nah udah masuk ya udah masuk semuanya sebelah sini udah tahu mungkin pakai eh eksternal sorex kayak yang kemarin itu tuh ya jadi udah udah tak hubungin semuanya dan sebelah sini aku tak tambahin em sip ya biar bisa tepat with lebih banyak gitu kan oke jadi sebelah sini udah semuanya sekarang kita tinggal buat ngebikin resepnya tuang nih Oh ya ini udah kebikin belum nih energi kontenernya ini udah tak tinggal agak lama nih Apakah udah kebikin udah emm bentar ini agak ngebak nih aku dapet energi kondenser tapi di sebelah sini lah wah ini ngebak nih ini nggak bisa diambil nih sebelah sini nih waduh ini udah jadi energi kondenser sui waduh gara-gara aku ini ya tak tinggal gitu jadi sangnya error gitu kan mungkin waduh tuh nggak bisa diambil nih tuh udah klik kanan nih satu energi kondenser yoi oke sekarang kita tinggal ngebikin ini ya doang nih ini redmeter bloknya ya coba lihat redmeter nah ini aku perlu redmeternya itu berarti 24 sih kita coba crafting aja secara manual ya bisa nggak nggak bisa ternyata ya oke redmeter kita bikin empat aja ya terus kita nanti duplikat bloknya gitu oke sambil nunggu itu ke craftingnya kita bakal ngebikin resep-resepnya untuk chicken curry nih jadi mango dada ya spis leaf dada mastod dada kita tinggal ngebikin ini satu mango catnay ya nah mango catnay kita terus ini terus tadi di mango catnay itu ada resep buat cooking oilnya ini cooking oilnya ini aku bakal pakai ntar nah seed ini masih bisa ya kita bakal pakai seed nah oke jadi dia cooking oilnya udah jadi terus selanjutnya mango catnay berarti udah ya kita tinggal ngebikin naan ini kau aku perlu ini ya segi apa ini namanya skillet skillet kayaknya bisa kita dipakai terus-terus menerus sih jadi kita bikin tiga aja di sini bentar redmeter eh tak salah kita teringat sini redmeter jadi tiga ya kurang satu ya nah ini cancel Oke udah jadi nih redmeter block nah mantep dan kita tinggal nge-duplicate di sebelah sini aku mau nge-duplicate sampai 8 ya berarti aku perlu tujuh ini cuy coba star ninder starku masih ada berapa nih kalau kurang nanti aku bakal coba buat afk nge-duplicate lagi buat ngumpulin ninder starnya ya Oh dapet enam oh kurang satu cuy bentar dah kurang satu berarti kita pakai yang ada aja deh kita pakai apa nih yang imc nya gede gitu emerald block of emerald ya kita terpaksa pakai block of emerald disini cuy dapet satu mantep iya ini udah bisa nih buat di upgrade nih coba ya ini ngapain ada yang lain sebelah sini ntar-ntar ini aku mau coba buat barisin dulu nih dan kita langsung buat nge-upgrade redmeter eh eh waduh kok gak bisa dihancurin hei waduh hei eh aku mesti ngebikin morningstar dulu tuh buat ngeambilnya nah harusnya nih crafting nah ke crafting kan tapi aku ada kok gak ada efeknya nah akhirnya transmutation table ini gak bisa diambil waduh nah oke jadi sini Oh ngapain kamu masuk ke rumah orang sembarangan gitu kan ya ini kita taruh sebelah sini aja dulu Oke kita terusin dulu untuk eh delaksi kengkarinya nanti selainnya bakal coba tunjukin apa bedanya ya Transmutation table sama energi condenser tier kedua gitu kan nah sebelah sini kita coba buat terusin lagi nih untuk ngebikin delaksi kengkarinya ini sebenarnya aku cuma butuh satu doang sih nanti kita bisa duplikat gitu King oil cooking oil tadi udah kan ya ini udah kan ya cooking oil udah sih oke selanjutnya kita butuh onion onion udah kan Oke kita bikin resepnya untuk naan dulu nih naan udah terus selanjutnya aku mau bikin resep untuk duk nah mixing bowl salp ntar 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 salp cara bikin salp itu ini ya water sama ini pot water water bucket berarti aku perlu ngebikin resep buat water bucket dulu nih Oke kita bikin resep untuk ini ya dulu dokenya terus kita bikin resep untuk waternya nih dengan dengan cara dia sama kayak susu cuy sebenernya 23 nah terus ini dibocokan kita taruh untuk fluid tanknya eh kita ngebikin ini dulu nih apa namanya infinite water ya ini apa sih kenapa kok ada ini Oke kita bikin infinite water terlebih dahulu disini set 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 nah harusnya ini udah terisi sama air nih Nah udah terisi sama air kita tinggal menghubungkan sama em fluid tanknya gitu kan jadi aku perlu conduit Oke ya harusnya dia bakal terisi air nih sep Oke udah terisi air mantep eh sekarang kita tinggal ngebikin apanya lagi ya resep buat airnya nih Deluxe chicken curry kita bikin resep buat air water bucket kita perlu mau ngebikin resep buat ini ya nah oke 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 dan kita taruh di bagian sini sup Oke berarti untuk resep airnya udah terus selanjutnya hmm garam-garam ya water bucket sama potnya hmm oke kita hilangin ini terus kita bikin salt seperti ini ini duk-duk kita bawa aja dulu misal kita taruh sini dan kita bakal ngebikin salt udah kan ya floor ini ya udah berarti udah berarti udah ini udah mixing bowl mixing bowl kayaknya bisa dipakai secara terus-terusan menerus mixing bowl aku masih belum ada jadi kita bakal ngebikin saja di sebelah sini mixing bowl nah oke harusnya ini udah bisa nih kita coba bikin Deluxe chicken curry satu aja iya 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 justru markers hari ini kita tinggal ngeduplikat doang sih sebenarnya ya oke jadi udah kebikin ya untuk Deluxe chicken curry dan dia bisa nambahin 3,8% ini tapi masalahnya disini aku sekarang zero-nya buat cuy semenjak aku pakai armor ini waduh ya jadi sekarang aku bakal nunjukin perbedaan dari transmutation table sama energy condenser jadi bedanya tuh nah kalau di energy condenser kan kita mesti masukin satu persatu kayak gini nih enak nih tuh waduh kebanyakan ya kita kita akan mesti masukin satu persatu kayak gitu tuh ya kalau energi condenser mesti dimakin satu terus kalau mau bikin item conduit kita mesti masukin lagi gitu kan tapi kalau transmutation table ya kita tinggal masukin saja semuanya cuy nah kan masuk masukin 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 nah jadi dia tinggal jadi datanya udah masuk ke dalam sini semuanya dan masuk ke dalam sini permanen gitu Jadi kalau kita butuh apa-apa kita tinggal ngambil satu itu kan tanpa duit kita ngambil satu bisa terus untuk transmutation table juga akhirnya membutuhkan IMC ya nah disini IMC ku 71 jadi disini dia nggak bakal muncul untuk chicken curry nya soalnya untuk chicken curry dia membutuhkan 770 IMC jadi kita tinggal masukin masukin nether star lagi di sebelah sini mana start waduh abis dong ya setelah kita masukin n star aja gitu kita masukin sebelah sini nah udah ada 64.000 IMC sebelah sini jadi kita bisa ngambil lagi di dilaksikan kary nya jadi kalau mau apa-apa kita tinggal masukin saja sebelah sini kita masukin saja semuanya cuy dan bedanya lagi kalau energi kondenser aku nggak bisa ngira-ngira gitu loh dapet berapa gitu kan ini kan kalau kita masukin sebelah sini kita nggak bisa ngira-ngira tuh langsung dapet segini itu kan kalau aku pakai transmutation table aku bisa ngira-ngira nih aku bisa ngambil tiga gitu kan empat gitu kan tuh bisa dikira-kira cuy kalau pakai ini nggak bisa dikira-kira gitu kan langsung muncul segitu banyaknya tuh waduh ya Oh iya ini nih 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 CN skip ya kita masukin semuanya ya jadi kalau butuh apa-apa kita tinggal ngambil aja di sini nih CN ship nya nih tuh tinggal ambil di sini yoi aduh seperti itu uji Oke jadi pokoknya kalau kita butuh apa-apa sekarang kita tinggal ngambil dari sini nih butuh makanan kita tinggal ambil satu stek nah dapet satu tekan mantep gitu kan ini kita tinggal tinggal nge-upgrade nya sih di ini tuang sih transmutation table update itu kan a few moments later oke jadi disini aku bisa AFK buat ngumpulin netherstar lagi ya dan akhirnya sekarang ke bikin untuk transmutation table tablet sui yui ya tuh ini bisa dibawa kemana-mana nih tuh jadi kemana-mana kita tinggal ngebawa ini doang sama nanti aku bakal coba buat masukin semua barang ke dalam sini jadi kalau mau apa-apa kita tinggal ngambil dari sini itu kan tuh 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 dan IMCku kalian bisa lihat 57 juta gitu kan waduh banyak banget asli ya Oke jadi seperti inilah untuk transmutation table tabletnya yui ya tuh jadi lebih enakan pakai ini sih daripada pakai energi condenser soalnya kalau energi condenser aku nggak bisa ini nggak bisa ngira-ngira buat dapatnya berapa gitu kan soalnya gitu kalau kita masukin satu udah bakal ke bikin sampai IMC nya habis gitu tapi kalau pakai transmutation table ya aku bisa ngira-ngira kan nih aku bisa ngambil berapa gitu satu gitu kan kita bisa ambil satu setek tuh sambil berapapun yang kita mau itu kan setia seperti inilah untuk transmutation table tablet dan disini untuk deluxe kentarnya udah ke bikin ya tapi aku masih belum lapar dari tadi cuy nggak tahu kenapa ini gede aku pakai armor ini kali ya Oke lah terus kita jalan-jalan kita coba biar lapar gitu mungkin oke akhirnya setelah berjalan-jalan gitu kan tanpa menggunakan armor ah akhirnya kelaparan cuy dan sekarang kita coba lihat disini ya ini 25% 99% kita coba makan bakal nambah berapa nih yoo ini nabah 4% ya oke lumayan kalau aku makan ini Oke ini aku tinggal jalan-jalan terus sih sampai aku lapar terus makan lagi gitu kan tapi ini masalahnya eh lama banget gitu buat laparnya ya jadi sebenernya aku nggak perlu membuat mesinnya sih buat jalan chicken curry nah sebelah sini kita kita tinggal ngambil eh dilaksikan karinya dari transmutation table nih jadi kita tinggal ngisi imc-nya pakai nether star gitu kan aku tinggal AFK doang sih di tempat wither mana nih tempat wither ya aku tinggal AFK doang di tempat sini terus tak masukin ke dalam sini buat imc-nya jadi aku bakal mendapatkan barang secara unlimited disini cuy nggak bakal habis-habis pakai transmutation table tablet wow jadi ya mungkin aku akhiri saja dulu untuk episode hari ini jadi mungkin kalau kalian ada saran buat di next episode silahkan komen di bawah jadi ya sampai jumpa di next video next time and bye bye selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax